Pria ini membuat tutup selang air muncrat dan membuat tubuhnya mundur lalu tercebur ke danau. Namun tiba-tiba air danau berbuih, pria ini pun berubah wujud menjadi seorang duyung. Kakinya berubah menjadi sirip ikan, kejadian itu membuat pria ini shock dan sangat bingung. Namun para putri duyung mengikutinya, mereka keheranan dengan perubahan wujud pria itu dan mereka curiga. Jangan-jangan ini terjadi sewaktu si pria dan temannya mendatangi sebuah pulau Mako, tempat di mana para duyung tinggal. Saat bulan purnama penuh, para duyung berandam di bawah sinar itu. Namun pria ini tak sengaja masuk ke dalam goa, menyentuh lambang trisula yang bersinar lalu tubuhnya terhisap dan jatuh tercebur ke kolam pemandian para duyung. Pagi harinya, pria ini sudah terdampak di bibir pantai. Dia terbangun seperti kebingungan. Dia pun kembali ke kota bersama temannya, namun para putri duyung ini...